Shalom Shalom Haleluun Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu di blog Sang La Linda ini Terima kasih Bapak Kembala Oke Nama saya tadi sudah disebut Hei Cekokstai Terkadang orang salah untuk membaca nama saya Saya juga bilang Hei Cekokstai Haji Dan saya pun dikira wanita biasanya Bahkan ada mahasiswa-mahasiswa saya yang akan buk waktu BA saya Saya bilang, saya Bapak, oh maaf, maaf Bapak Nggak tahu juga, padahal kan nama Hei Cekokstai itu nama penyali Dulu masih kecil untuk anak-anak itu Laki-laki, tulen laki Tetapi nggak tahu juga Indonesia ini ya Oke Nah Di kesempatan ini saya akan Membagikan tentang Awal mula kerajaan itu Lalu kemudian Dipilih atau dipanggil Ya Dan kemudian Penciptaan manusia Dan Taman Eden Itu dulu Ya Dalam pertemuan kita ada 4 sesi Berarti Biaya harus kita kejar bersama-sama Karena itu merupakan dasar dan Tidak cukup sebenarnya hanya sekali seperti ini Bapak Ibu harus mendalami kembali Apa yang telah diterima pada malam hari ini Ya, saya punya istri satu, anak dua Ya, saya sebagai dosen tetap di SDTDI Bali Ya, saya mulai tahun ini Saya mulai kembali lagi ngajar di Kingdom Dan juga ada beberapa SDT yang baik Oke, kita tidak Jadi kita langsung aja Nanti perkenalannya setelah ini Mau ngopi, mau apa silahkan ya Oke Kita akan masuk di Kerajaan Awal Awal mula Ya Nah Kenapa kita Rock Mengambil Ya Pemahaman tentang Atau mendasari gereja kita Dengan pemahaman Kingdom Kerajaan Allah Apakah ini hanya sekedar untuk membedakan Dengan gereja-gereja yang lain Ya Karena banyak Aliran-aliran teologi Apalagi saat ini Kita sedang diserang Dengan teologi kemakmuran Untuk gereja pandeposta Karismatik Untuk GBI Tadi di Instagram Saya lihat Salah satu Yang menyerang Pak Rupin Adi Ya Dia serang gitu ya Nah apakah Kita hanya sekedar asal-asalan Untuk mengambil Tema ini Kingdom ini Dan dimanakah posisi Kingdom Di dalam kehidupan kita Dalam kehidupan pelayanan kita Dalam kehidupan bergereja Di mana dia berada Dan sebagai apa Kingdom Theology itu Ya Pak Rupin pada waktu KLC Dia membahas tentang Kingdom Theology Gua Fadis Mau diarahkan Kemana Kingdom Theology kita Pengajaran Kingdom Banyak Tetapi Apa yang membedakan Pengajaran Kingdom Di Roth Dengan pengajaran Kingdom Di Gereja-gereja yang lain Ya Nanti kita akan lihat Sama-sama Ya Bahwa Kenapa kita harus Memulainya Karena Alkitab Memulainya Demikian Alkitab Membahas tentang Kingdom Itu sejak dari awal Ibaratnya Begini Kalau nonton film Film Kita masuk Bioskop Nonton film Jangan nonton di tengah Kan Jangan masuk Ketika film itu sudah Sudah jalan Sekitar 30 menit Baru masuk Dan kemudian Kita mengira-kira Apa yang terjadi sebelumnya Nah Kebanyakan Maksudnya di tengah Jadi kurang berarti Tapi sebenarnya Kalau kita mau Mempelajari Tentang Kingdom Kingdom itu Sudah dimulai Dari Awal Oke Kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 1 Kejadian 1 ayat 1 Bisa terlihat ya Disitu dikatakan Kita baca sama-sama 1 2 3 Pada mulanya Allah Menciptakan Langit dan Bumi Pada mulanya Allah Menciptakan Langit dan Bumi Loh dimana Kingdomnya disini Ya Jadi Pada mulanya Allah Menciptakan Langit dan Bumi Ayat ini Menyatakan Bahwa segala sesuatu Bermula Dari Diri Allah Segala sesuatu yang ada Yang kita lihat hari ini Itu semuanya Bermula dari Diri Allah Dari Allah Maka semuanya ada Dari Allah Maka semuanya tercipta Dari Allah Maka kita ada Manusia Jadi semuanya Bermula dari Diri Allah Pada mulanya Nah Kejadian satu ini Ini bukan Bukanlah suatu Gambaran Dari Pada Kita dapat Berharap Untuk menemukan Jawaban Jawaban Ilmiah Karena Alkitab Tidak diperlukan Untuk itu Kejadian satu Tidak membahas Pasalah-pasalah Murni Ilmiah Tetapi Kejadian Fasal satu Ya Bermula dari Merupakan Suatu Pernyataan Nah Suatu Pernyataan Tentang Asal-usul Dari Arti Tujuan Dan Hubungan Segala sesuatu Dengan Allah Tadi Dalam Perjalanan Dengan Bayobi Kita berdiskusi Sebenarnya Berapa sih Umur Buki Ini Karena Saya melihat Ada yang hitam-hitam Yang ada di Apa itu Pak? Oh itu Ya Kita diskusi itu Bantu Baraya Masih mudalah Ada berapa tahun Nah Tapi tidak menjawab Berapa Usia Buki Makanya Ilmuwan Mempunyai pertentangan Dengan Alkitab Seharusnya Katanya Alkitab Ilmu Buku Buku Tidak menjawab Berapa usia Buki Lalu Apakah Ada Binasaurus Di Bumi Ya Dan sebagainya Tetapi Kejadian Pasal 1 Itu Mendasari Apa Yang Allah Ingin Kerjakan Di Dalam Dunia Nah Kejadian Pasal 1 Titik awal Bagi Pekerjaan Allah Di Muka bumi Oke Kita lihat Kita Jadi ada 3 hal Yang diajakan Melalui kitab Perjadian Makanya tadi saya katakan bahwa Jangan masuk di tengah Ketika nonton Ada 3 hal yang diajakan Melalui Perjadian Pasal 1 Yang pertama Yang pertama Bahwa Allah Berhadap pada Permulaan Segala sesuatu Dialah yang Awal Dan melalui dia sendirilah Segala sesuatu Terjadi Itu yang ingin Dinyatakan Dalam Kejadian Pasal yang pertama Jadi Bukan hanya berbicara Soal Runtutan Waktu Penciptaan Tetapi Inilah Yang dimaksudkan Yang Tujuan daripada Kitab Kejadian Pasal 1 Menyatakan bahwa Allah Berada pada permulaan Segala sesuatu Dan melalui dia Sendirilah Segala sesuatu Itu terjadi Yang kedua Nah Disini dia Penciptaan Itu Adalah menurut Suatu peningkapan Yang rapi Akan pikiran Dan tujuan Tujuan Allah Pernahkah kita berpikir Kenapa manusia Diciptakan pada hari ke-6 Harusnya kan manusia Yang utama kan Harusnya manusia Diciptakan pada awal Kenapa pada hari yang ke-6 Pernahkah bapak ibu saudara Berpikir tentang hal itu Atau berpikir kemudian Kenapa Alkitab kita Tersusun dari kejadian Keluaran imam Dan seterusnya sampai wahyu Kenapa enggak Para ah Para Pada waktu kanonisasi Alkitab Kenapa dibukan Matius yang lebih dahulu Markus Atau kitab Ayub Yang merupakan Kitab paling tua Dalam Alkitab Kenapa Ini membuktikan bahwa Allah tidak Sekedar Menciptakan Allah bukan menciptakan Karena keisengannya Allah tidak Menciptakan Karena mau-maunya Dia saja Tetapi Penciptaan Ini Merupakan bukti Bahwa Pikiran Allah Itu Terstruktur Dengan rapi Rencananya Rapi Kalau manusia Diciptakan pada hari Pertama Tanpa Makanan Manusia mati Iya kan Karena manusia Tidak hanya Hidup dari Nasi goreng Iya Karena manusia Makan ayam goreng Jadi semuanya Harus disediakan Maka If provide us Dia menyediakan segala sesuatu Baru manusia Diciptakan Iya Seandainya Saya diciptakan Hari pertama Saya akan kurus Kerempeng Iya Karena dulu memang Saya kurus Kerempeng Tapi karena sudah menikah Badanku dulu Tak begini Katanya Iya Yang ketiga Penciptaan Merupakan Pernyataan Moral Allah Atas apa Yang telah ia kerjakan Di dalam Allah Tidak ada kejahatan Di dalam Allah Tidak ada keburukan Makanya ketika Dia menciptakan Dengan Urutan-urutan Peristiwa Tiap kali Dia menciptakan Dia bilang apa Baik Betul kan Baik Semuanya baik Semuanya baik Bahkan saat manusia Diciptakan Sungguh Amat Baik Berarti Di dalam diri Allah Tidak ada Maksud Jahat Dalam diri Allah Tidak ada Kejahatan Nah Dari sini Ini peningkapan-peningkapan Seperti ini Yang kemudian Itu dibahas Di kitab-kitab Selanjutnya Nah kalau kita bicara Tujuan Dimanakah Tujuan itu diletakkan Kalau kita membuat Suatu rencana Dimana Tujuan itu diletakkan Di awal Tidak akan mungkin Orang meletakkan Tujuan di tengah Atau di akhir Tujuan itu selalu Di awal Lalu Kemudian Praktiknya Untuk Penggenapan Terhadap Tujuan-tujuan itu Kan Nah Karena itu Kita harus mulai dari awal Nah Oke Jadi kalau begitu Allah Allah adalah Awal dari segala sesuatu Makanya Kitab Kejadian 1 Ayat 1 Berkata Pada Mulanya Nah Dari sini kita bisa Akan masuk Dari mana awal Kerajaan itu Dan Kenapa kita Memberitakan tentang Kerajaan itu Pada mulanya Pada mulanya Pada mulanya Ini In the beginning Atau dalam bahasa Ibrani Katakan Beresit Ini Itu menunjukkan Bahwa Segala sesuatu Bermula dari diri Allah Jadi kalau kita pelajari Akar katanya Beresit Dalam Dalam bahasa Ibrani Pada mulanya Itu Beresit Itu B itu Pada Atau di dalam Resit itu Mula Atau awal Nah Jadi Beresit Itu pada mulanya Ini bermakna Permulaan Pertama Pemimpin yang terbaik Buah sulung Ya Lalu kemudian Dari kata Beresit Itu Kita keluarkan B nya Jadi sisa Resit nya Saja Nah Kata Resit ini Kemudian Ini menjadi Berasal Dari kata Ros Dalam Dalam Perayaan Orang Israel Ada kita kenal Ros Hasana Ya kan Ros Hasana Apa itu Permulaan Perayaan Atau permulaan Awal yang baru Tahun yang baru Ros Kepala Dari tahun Awal Nah Jadi dari sini Kita lihat Bahwa Ros Ini berarti Kepala Atau pemimpin Ya Ini sama Saja Dengan Yohanes 1 Ayat 1 Pada mulanya Tapi dalam bahasa Yunani NRK Menunjuk pada pengertian yang sama NRK Atau Beresit Ini membahas masalah yang sama Jadi ketika orang Israel Orang Ibrani Membuka Suatu Buku Dan menemukan Kata Beresit Itu Maka kata itu Akan selalu Menunjukkan Kepada Yang pertama Utama Kepada Allah Yang adalah Raja Dia Kepala Jadi dari sini Maka dibuktikan Bahwa Allah lah Yang pertama Sebagai pemimpin Atau kepala Atau yang disebut Raja Kejadian Satu Ayat 1 Pada mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Langit Dan bumi Ini berbicara tentang Segala sesuatu Baik yang ada di Sorga Maupun yang ada di Bumi Dan semuanya Berasal dari dia Jadi Kerajaan Allah itu Keluar dari diri Allah Makanya Kalau kita Mempelajari Kerajaan Allah Kerajaan Allah tidak dimulai Dari manusia Kerajaan Allah dimulai Dari Diri Allah Keluaran 15 Ayat 18 Dikatakan bahwa Tuhan yang memerintah Tuhan yang memerintah Kekal Selama Lamanya Dialah Alfa Dan Omega Dialah yang awal Alfa Beresit Ros En Arke Dialah yang awal Jadi Dari Dia Keluarlah Kerajaan Itu Dan Allah adalah Raja Yang kekal Untuk selama Lamanya Makanya narasi kita Narasi kita Ini dia Narasi kita yang pertama adalah bahwa Allah adalah Raja yang memerintah pada suatu kerajaan yang kekal. Jadi narasi yang pertama bahwa Allah adalah Raja yang memerintah pada suatu kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Allah adalah Raja yang memerintah pada suatu kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Narasi ini harus kita ingat baik-baik bahwa dia adalah Raja dia memerintah atas seluruh alam semesta. Kerajaannya berasal dari dirinya makanya kita harus mendasari pelayanan kita kehidupan kita dalam kerajaan Allah dan kita harus terhisap dalam kerajaan Allah. Jangan berada di luar kerajaan karena hanya dua dalam kerajaan ini kerajaan Allah atau kerajaan kegelapan pilih mana tidak ada atau pilih mana posisi kita kenapa harus berbentuk kerajaan karena ini menyangkut kedaulatan bahwa segala sesuatu berada di bawah kedaulatan Allah. Kita memang menganut demokrasi betul kan? Tapi demokrasi apakah berbicara kedaulatan absolut? Tidak. Iya kan? Presiden kita berganti-ganti kan? Perdana Menteri bisa berganti-ganti. Tetapi kerajaan Allah adalah penguasa tunggal. Makanya dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Ini kedaulatan Allah harus terjadi. Pemerintahan Allah harus terjadi. Nah jadi kedudukan Allah sebagai raja memang tersirat ya atau dalam bahasa raja itu dalam bahasa Ibrani Melek ini tersirat dalam bentuk perjanjian di kitab-kitab perjanjian lama. Makanya kalau ada dari manakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah tidak bermula dari diri manusia. Memang manusia pertama yang mendirikan kerajaan Nimrod. Iya kan? Tapi dari mana Nimrod mengambil contoh ini? Dari mana pemahaman Nimrod? Siapakah Nimrod ini? Otomatis Nimrod keturunan daripada Adam dan Hawa. Betul kan? Apakah ketika Nimrod ada Adam dan Hawa kemudian sudah meninggal? Tidak. Orang Ibrani itu mempunyai tradisi cerita. Bercerita turun-temurun dari generasi kepada generasi. Dan nanti kita akan bahas dan apa yang terjadi di Taman Eden itu kemudian diberitakan kepada Nimrod juga dan kemudian kepada generasi yang lain. Tapi kemudian Nimrod mengambil tindakan untuk mendirikan kerajaan. Lalu kemudian dari situ perkembangan kejadian berbicara tentang adanya suatu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dikeluaran Tuhan berbicara tentang adanya suatu bangsa budak yang kemudian Tuhan membuat perjanjian dengan mereka dan mengangkat bangsa budak ini menjadi suatu kerajaan dan alahnya rajanya siapa? alah sendiri. Bangsa apakah itu? Israel. Dimana bangsa Israel dijadikan sebuah kerajaan? Di Gunung Sinai. Kapan itu? Pada waktu mereka keluar dari Mesir. Di Gunung Sinai alah memberikan hukum ingat suatu bangsa pasti ada hukumnya. Betul kan? Ada peraturannya ada wilayahnya ada rajanya. Pada waktu itu alah tidak mengangkat manusia yang menjadi raja tetapi dia sendiri yang menjadi raja. Berarti bukan pada waktu itu saja alah menjadi raja. Dari sebelumnya tetapi pada waktu Israel ditegukan dari bangsa budak menjadi bangsa yang berdaulat merdeka karena alah adalah raja. lalu kemudian perkembangan kerajaan-kerajaan terjadi kan? Apakah berhenti dalam perjanjian lama kerajaan itu? Tidak. Lalu kemudian Yesus Sang Firman itu alah sendiri berinkarnasi jadi manusia kan? Betul kan? Raja jadi manusia. ingat kelahirannya saja sudah membuktikan bahwa dia raja. Oh iya. Nah disini kita harus mengerti bahwa yang memberitakan bahwa Yesus adalah raja malaikat. Lukas fasal 2 telah lahir bagimu juruselamat yaitu Kristus dan Tuhan. Pemberitaan kita hanya sampai kepada juruselamat. Pemberitaan kita tidak sampai kepada Kristus dan Tuhan. Siapakah Kristus? Apa artinya Kristus? Yang diurapi? Iya. Tapi pengurapannya ini apakah khusus untuk manusia biasa? tidak. Pengurapan Kristus ini berbicara pengurapan seorang raja. Yesus diurapi menjadi raja. Nah ini dia. Apakah Injil itu? Apa Injil itu? Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang keselamatan. kenapa kita harus diselamatkan? Kenapa kita harus diselamatkan? Ayo. Supaya kalau mati masuk masuk mana? Sorga. Betul kan? Pemahaman kita selama ini seperti itu kan? Iya kan? Mohon maaf salah. kenapa tidak Tuhan capek-capek Tuhan tuh? Mending dia ciptakan langsung taruh kita di sorga. Iya kan? tapi Injil itu Injil itu bukan hanya berita keselamatan. Tindal mendefinisikan bahwa Injil itu adalah telah lahir seorang anak yang akan membawa kita kepada keselamatan supaya kalau kita mati kita hidup kekal di sorga. itu definisi Injil dari Tindal. Tetapi Injil yang sebenarnya Eugelion itu berita yang keluar dari kerajaan. Malaikat memberitakan kelahiran Yesus. Siapa malaikat ini? Keluar dari mana dia? Kerajaan sorga. Injil itu adalah berita kerajaan yang menyatakan bahwa telah lahir seorang raja. Telah lahir seorang raja. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Raja bukan hanya juru selamat tapi dia raja dan Tuhan apa pengertian Tuhan disini? kurios menunjukkan posisi daripada Yesus itu. Kurios ini Tuhan ini berarti seseorang yang layak untuk disembah betul kan? Yang layak untuk ditaati yang layak untuk dilakukan perintah-perintahnya. Nah lalu kemudian Yesus hidup di dunia ini betul kan? dia melakukan tanda-tanda heran dan dia melakukan apa? Kalau aku mengusir setan katanya maka kerajaan Allah itu sudah datang. Jadi dari mana kekerajaan Allah itu ada di tengah-tengah dunia? Dari Yesus lalu kemudian dia mati sebagai Raja apa yang tertulis di atas kepala Yesus ketika disalib Imli Yesus berkata apa yang sudah saya tuliskan tetap demikian artinya apa yang sudah ada tetaplah demikian kalau nasi sudah jadi bubur tetaplah demikian membuktikan dia Raja ketika dia bangkit berita apa yang dia bawa kerajaan kisah Rasul fasal satu Yesus banyak berbicara tentang kerajaan Allah ketika dia naik ke sorga itulah inaugurasi Yesus sebagai Raja dan dia akan turun kembali sebagai Raja dan kita akan masuk bukan di sorga tetapi di dalam kerajaan Allah kekal untuk selama-lamanya Yesus saja turun nanti baca di wahyu kerajaan sorga itu sorga itu atau Yerusalem baru itu turun kita yang mau naik bingung kan nah jadi kenapa harus diberitakan tentang kerajaan karena memang dari awal sampai pada akhirnya Alkitab memberitakan tentang kerajaan amin kerajaan nah kita lanjut makanya disitu the Malkut of God atau kerajaan Allah sebagai God reigns as king atau bertahkannya Allah sebagai Raja jadi Malkut menjelaskan apa ini Malkut Malkut ini merupakan dalam bahasa Ibrani Malkut kerajaan bahasa Yunani perjanjian baru Basilea Rajanya Basileus jadi seperti itulah itu bahasa bahasa jadi dari kata Ibrani Malkut ini menjelaskan bahwa pekerjaan Allah yang berdaulat dalam menyelamatkan manusia menaklukkan kejahatan serta mewujudkan suatu masyarakat dunia yang hidup sesuai dengan ketetapannya amin karena Allah kita berdaulat apa yang kita nyanyi berdaulat atas hidupku kedaulatan itu berbicara tentang Raja nah kita sudah pelajari disini bahwa kerajaan itu bermula dari diri Allah bukan dari manusia dan selama-lamanya Allah adalah Raja kekal untuk selama-lamanya apa itu kekal kekal itu terbatas oleh ruang dan waktu manusia tidak kekal manusia terbatas oleh ruang dan waktu jadi waktu itu ada di hadapan Allah amin terbatas terbatas Terima kasih.